Ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan. Sejumlah tuntutan disuarakan mulai dari masalah upah minimum provinsi hingga iuran BPJS Kesehatan. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan pada Kamis 31 Oktober 2019. Mereka berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksinya, Masa menilai besaran kenaikan UMP yang ditetapkan Kemenaker melalui PP No. 78 tahun 2015 sebesar 8,51 persen, tak sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak. Mereka menuntut kenaikan UMP atau UMK 2020 berkisar antara 10 hingga 15 persen. Sama kami menolak dengan keras sistem penetapan UMP dan UMK dengan menggunakan PP No. 78. Untuk itu, bertepatan dengan Kabinet Baru, dengan Menteri Baru, Ibu Ida Pauzia, kami meminta, kami berharap betul kepada Ibu Menteri Baru bahwa satu surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan yang ditandatangani oleh Pak Hanif Dari, Menteri terdahulu itu segera dicabut. Masa juga kecewa karena tak bisa bertemu langsung dengan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Pauzia. Kira-kira bisa jadi awal Desember atau akhir November atau tengah November sejauh mana respon pemerintah. Nanti kita diskusikan lagi di internal gerakan buruh karena nggak boleh KSPI aja. Dia harus melibatkan semua serikat buruh atau mayoritas serikat buruh. Dan kita akan meminta waktu kembali bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menagih janjinya merevisi PP No. 78 dan kami menolak revisi UUK No. 13 dan kami juga meminta mencabut PPRES No. 75 khususnya kenaikan Iuran BPJS kelas 3 tersebut. Kita akan minta ketemu dengan. Seharusnya aksi demonstrasi buruh ini ditanggapi dengan proses audiensi antara masa aksi dengan Direktur Pengupahan Kementerian Ketenaga Kerjaan. Namun pertemuan tak berjalan mulus. Masa kecewa, Direktur Pengupahan tak kunjung datang hingga akhirnya memilih untuk meninggalkan ruangan. Masa meminta agar Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah segera mengabulkan tuntutan buruh. Selain menaikkan upah sesuai keinginan, buruh juga menolak Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 terkait dengan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Dalam perpres tersebut, Iuran BPJS Kesehatan kelas 3 yang sebelumnya sebesar 25.500 rupiah naik menjadi 42.000 rupiah. Kelas 2 dari 51.000 rupiah menjadi 110.000 rupiah. Dan kelas 1 dari 80.000 rupiah menjadi 160.000 rupiah. Adi Naufal, Akbar Aza, JawaPosTV